Polisi menggagalkan upaya perdagangan orang Pelaku memuju korban untuk dinikahkan di Tiongkok dengan imbalan 20 juta rupiah Dan unit PPA Polres Singkawang berhasil menggagalkan lukaan titik pidana perdagangan orang Ada fenomena yang mencengangkan terjadi di kota Singkawang pada tahun 90-an Yang dimana ditemukan bahwa di kota Singkawang ada human trafficking Atau penjualan gadis-gadis Tionghoa Dan lebih sering disebut sebagai amoi kepada orang-orang dari negara Taiwan So, mari kita bahas Oke, sebelum aku mulai, aku ingin ceritain sedikit bahwa aku sendiri berasal dari kota Singkawang ya Papa mamaku berasal dari sana juga Walaupun aku lahir di Jakarta, aku tuh tumbuh besarnya di Singkawang Jadi ketika aku bertemu dengan orang baru atau ada yang nanya tentang asalku Atau setiap kali aku ngomong tentang kota Singkawang Orang-orang itu pasti selalu penasaran dan bertanya kepada aku tentang amoi Singkawang Ini hal yang wajar ya Soalnya Singkawang itu kan terkenal sebagai kota amoi Bagi kalian yang bingung amoi itu apa Jadi amoi itu dalam kampus bahasa Indonesia diartikan sebagai gadis dari suku Tionghoa Amoi Singkawang ini juga terkenal akan kecantikannya yang natural Seperti dulu aku pernah buat video tentang kecantikan amoi Singkawang Nah terkadang juga banyak orang yang menanyakan tentang apakah benar ada fenomena jual gadis Tionghoa Kepada pria-pria Taiwan di Singkawang Ketika aku tanya hal seperti itu, sebenarnya aku sedikit gak nyaman ya Dan di lain sisi, aku juga ingin meluruskan atau menjelaskan secara detail Tentang apa yang fakta dan apa yang mitos tentang fenomena ini So oleh karena itu, aku buat video ini supaya bisa menjelaskan tentang fenomena tersebut Dan meluruskan apa saja hal yang fakta maupun sekedar mitos Oke langsung saja, apakah benar fenomena ini terjadi di Singkawang? Dan jawabannya, iya benar Lebih tepatnya, fenomena ini terjadi di awal tahun 80-an sampai puncaknya di tahun 90-an Aku akan pakai data ya, supaya tidak asal-asal Jadi menurut data, sejak tahun 1992 Rata-rata ada seribu gadis Tionghoa yang menikah dengan pria Taiwan Istilah lainnya, pernikahan transnasional Supaya kalian mengerti tentang pernikahan transnasional ini Aku akan ceritain sedikit tentang prosesnya Jadi biasanya pria-pria Taiwan yang ingin mencari pasangan atau istri Mereka datang ke kota Singkawang Dikarenakan Singkawang mempunyai banyak sekali populasi suku Tionghoa Bahkan mayoritas orang Singkawang itu adalah suku Tionghoa Nah dikarenakan banyak orang Taiwan datang ke Singkawang untuk mencari jodoh Lahirlah agensi-agensi atau calo-calo yang gak resmi ya Untuk memfasilitasi atau menjadi perantara antara pria Taiwan dengan Amoy-Amoy Singkawang Akhirnya hal ini pun menjadi bisnis gelap dan membesar tanpa kendali Ada beberapa alasan kenapa orang Taiwan mau menikahi Amoy Singkawang Nah alasan pertama karena ya memang Amoy Singkawang itu terkenal akan kecantikannya Dan ini boleh dibilang kecantikan yang natural ya Yang kedua karena Amoy Singkawang terkena rajin dan bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik Jadi Amoy Singkawang itu terkenal bisa masak, bisa membantu hal-hal rumah tangga Dan sangat menghargai pria ataupun suaminya Nah alasan ketiga Amoy Singkawang juga masih sangat memegang teguh adat dan juga tradisi suku Tionghoa Alasan lainnya tuntutan untuk menikah gadis Singkawang tidaklah sebesar tuntutan untuk menikahi gadis Taiwan Jadi karena Taiwan adalah negara yang udah maju ya ataupun metropolitan Menikahi gadis sana tuh banyak tuntutannya Berbeda dengan gadis Singkawang, seperti itu Terus apa alasannya Amoy Singkawang mau menikahi pria-pria Taiwan ini? Nah faktor utamanya adalah faktor ekonomi yang jelas Perlu diketahui juga ya ini terjadi di tahun 80-an hingga 90-an ya Yang dimana ekonomi di Singkawang maupun di Indonesia lagi berkembang Dan banyak orang kesulitan secara finansial Terus juga kota Singkawang adalah kota dataran rendah dengan banyak rawa-rawa yang tidak banyak berpenghasilan Dan lapangan pekerjaannya pun sangat sedikit di tahun tersebut ya Walaupun Kalimantan Barat itu sangat besar dan luas dan banyak memproduksi kayak sawit, batu bara, dan lain sebagainya Nah untuk kota Singkawang sendiri sebenarnya nggak banyak produksi ataupun penghasilan alam ya Makanya banyaknya pengangguran, susah mencari pekerjaan Membuat banyak orang Singkawang merantau ke luar kota maupun ke luar negeri demi mencari masa depan yang lebih baik Itu pun terjadi kepada keluarga aku yaitu papa dan mama aku merantau ke Jakarta ya Makanya aku bisa lahir di Jakarta Oke, pernikahan transnasional ini pun menjadi ilegal atau melawan hukum dikarenakan melibatkan pihak ketiga Yaitu calo-calo yang menjual amoy-amoy ini kepada orang-orang Taiwan Dan mendapatkan komisi yang luar biasa besar dari setiap transaksinya Banyak juga calo-calo yang melakukan human trafficking atau perdagangan manusia Dengan memanipulasi korban-korbannya yaitu amoy-singkawang Makanya pada tahun 90-an banyak sekali calo-calo ini melakukan perekutan ke desa-desa Untuk mendapatkan gadis-gadis Tionghoa yang putus asa ataupun memanfaatkan kesulitan ekonomi mereka Untuk menjadi calon mempelai buat orang-orang Taiwan nantinya Jadi ini sebenarnya seperti pernikahan yang dijodohkan Sebanyak juga terjadi di daerah Indonesia ya Soalnya aku pernah keliling Indonesia dan aku juga pernah ketemu beberapa daerah Indonesia Bahkan menjadi tradisi ya untuk menikahkan secara paksa atau dijodohkan gitu loh Cuman yang bermasalah adalah melibatkan pihak ketiga ya Atau boleh dibilang kayak calo-calo gelap ini Yang mendapatkan komisi ya dari setiap transaksi yang ada Ataupun setiap pernikahan yang ada gitu loh Makanya hal ini menjadi ilegal dan masuk ke kategori yang boleh dibilang melawan hukum gitu loh guys Makanya pada tahun 80-an hingga 90-an Sempat heboh ya akan fenomena jual-beli atau pernikahan gadis Tionghoa Singkawang terhadap pria-pria dari Taiwan Dan juga di tradisi Tionghoa itu ada kayak namanya uang mahar ya Kalau disana itu disebutnya sebagai uang beras Atau di Indonesia lebih disebut kayak uang susu gitu lah ya Kayaknya ini kan memang semua pernikahan kayaknya ada mahar ya di Indonesia ya Nah begitu juga di suku Tionghoa Singkawang Itu tuh ada kayak uang berasnya Jadi biasanya orang tua dari pihak mempelaiu gadis ini Akan menentukan mahar-maharnya yang harus dipenuhi oleh orang yang akan menikahi gadisnya Dan tradisi ini pun dimanfaatkan oleh calon-calon tersebut Untuk melakukan transaksi jual-beli gitu loh guys Kayak contohnya calonnya menjanjikan kalau anak gadisnya menikah dengan pria Taiwan ini Kamu orang tuanya akan mendapatkan uang 100 juta contohnya Nah nantinya itu dianggap sebagai uang berasnya atau uang susunya Gitu loh Dan juga kebanyakan gadis-gadis Tionghoa ini mau menikah dengan orang Taiwan Karena memang faktor ekonomi yang tadi aku sebutin ya Dan juga banyak yang terpaksa Kayak contohnya orang tuanya sakit, butuh dana atau biaya yang besar Makanya mereka mau melakukan pernikahan ini Dan juga mungkin ada kayak masalah finansial seperti utang Atau ingin membeli rumah Atau membuka bisnis Makanya mereka melakukan hal tersebut gitu loh Aku juga sempat ngomong-ngomong waktu aku di Singkawang Dengan orang-orang yang melakukan pernikahan ini Ataupun orang-orang yang tahu gitu ya Jadi mereka juga sebagian juga ada yang bahagia ya Menikah dengan orang Taiwan Dan sebagian besar juga ada yang kecewa Ataupun tidak sesuai ekspektasi gitu loh Karena kan kadang pernikahan jodoh seperti ini Bisa aja kok nanti lama-lama Pihak gadisnya mulai suka Ataupun cocok dengan pihak cowoknya Tapi juga banyak yang tidak cocok Dan ada yang bermasalah juga Sampai akhirnya ada perceraian gitu loh Jadi kurang lebih seperti itu ya Boleh dibilang nih hal yang sangat sensitif Dan juga sangat rahasia banget guys Gak banyak orang yang ingin ngomong hal seperti ini Karena dianggap sebagai aib ya Apalagi orang-orang yang pernah melakukan hal ini Yang terlibat dalam fenomena human trafficking Atau menjadi mempelai gitu ya Pasti mereka akan sangat tutup mulut Ataupun hati-hati dalam berbicara Makanya dulu aku sempat ingin bikin dokumenternya Tapi gak jadi karena kekurangan bahan Kekurangan narasumber Makanya aku sekarang buat video ini untuk meluruskan aja Nah sekarang kita akan ngomong tentang fakta Ataupun mitos-mitos yang beredar ya Dan aku ingin kayak lurusin gitu loh Memang faktanya fenomena ini pernah terjadi Dan terjadinya itu di tahun 80 hingga 90-an Dan mulai tahun 2000-an Hal ini pun udah mulai meredah ya Dan bahkan boleh dibilang sampai sekarang Itu udah gak ada lagi Jadi boleh dibilang mitos ya Kalau masih ada pernikahan jual beli anak gitu di Singkawang Itu boleh dibilang sekarang udah gak ada Dan bahkan pemerintah Singkawang pun udah buat peraturannya Untuk mencegah hal ini terjadi lagi gitu loh Dan juga ini dua perkembangan zaman ya guys Orang pun tidak butuh hal-hal seperti ini lagi gitu Apalagi untuk mencari jodoh Mereka juga bisa kayak menggunakan sosial media Ada aplikasi dating Jadi gak perlu melalui pihak ketiga ya Dan mereka pun bisa bener-bener bertemu dengan jodoh Dengan kemauan dia sendiri Suka sama suka ya Seperti itu Dan juga kan ekonomi di Indonesia juga udah mulai bagus Singkawang pun ekonominya juga udah mulai bagus Jadi gak perlu hal-hal seperti ini gitu loh Jadi faktanya hal seperti ini udah lagi tidak terjadi di zaman sekarang Mungkin udah puluhan tahun yang lalu lah udah Bener-bener berkurang dan bahkan udah gak ada Memang sih masih banyak yang melakukan pernikahan dengan orang luar negeri ya Itu kan ada datanya ya dari pemerintah gitu Cuman ya itu dilakukan karena memang sama-sama suka Dengan tampak perantara ataupun calon-calon tersebut Kan populasi orang Singkawang di Taiwan juga banyak ya Setelah pernikahan dulu ya Makanya kayak banyak kenalan Ada yang punya teman ingin jodohin atau apa Kayak gitu loh Sebenernya jodohin orang kan sasa aja ya Asalkan tidak bersangkutan dengan bisnis Atau menjadi calon-calon gitu loh guys Kayak aku bisa aja perkenalkan temanku terhadap teman aku yang lain Itu kan gak masalah Aku gak dapat profit Kecuali aku jualin gitu loh Dan itu pun adalah hal yang tanpa paksaan Atau mau sama mau Mitos yang lainnya adalah Berarti orang Singkawang banyak yang melakukan hal tersebut Sebenernya boleh bilang Gak banyak ya Hanya sebagian kecil saja Orang Singkawang yang melakukan hal tersebut Kayak contohnya data yang kita lihat Tadi di tahun 1992 Ada rata-rata seribuan orang yang nikah sama orang Taiwan Seribu itu sebenernya Bukan jumlah yang besar Itu pun terjadi di saat puncak ya Seribuan orang per tahun nikah sama orang Taiwan Boleh bilang itu gak nyampe 1%nya orang Singkawang Dan bahkan ini terjadi Sangat lama Atau udah setahun 90-an ya 30-40 tahun yang lalu Jadi bukan mayoritasnya seperti itu ya Makanya sekarang kalau ngomongin kata amoy Itu agak sensitif Banyak orang gak suka disebut sebagai amoy Kenapa? Karena masih ada berkaitan terhadap Kayak jual beli amoy ini gitu loh Makanya kayak muncul istilah negatif terhadap kata amoy Padahal kalau kita lihat dari kamus besar bahasa Indonesia Karena kan artinya gadis-gadis Tionghoa Tapi karena kebanyakan kejadian ini dikait-kaitkan dengan kata amoy Makanya banyak orang tidak suka disebut amoy Kecuali kepada orang-orang yang dia kenal Ataupun teman-temannya saja Kalau kalian orang asing Tiba-tiba gak kenal gak apa Ngomongin eh moy moy kemana kamu moy Gadis tersebut pasti akan sedikit tersinggung ya guys Maksud kamu apa panggil aku amoy gitu loh Padahal niat kamu baik Karena kan amoy kan bukan kata-kata yang negatif ya Tapi istilahnya sedikit negatif Itu aja sih Oke sebenarnya hal ini masih sangat panjang ya Kalau ingin dibahas ya Tapi kayaknya nanti akan sangat panjang Dan gak ada habisnya Oleh karena itu aku tutup disini aja guys Gitu loh Dan semoga video ini bisa menguruskan Juga memberikan kalian fakta atau edukasi Tentang apa yang terjadi Dan apa yang dilembih-lebihkan Gitu loh So I'm Rick S&P See you di Riktok berikutnya Sampai jumpa 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 di Riktok berikutnya